oke guys selamat datang kembali di channel THD gaming dan di video kali ini disini gua akan ngejelasin gimana caranya untuk memperbanyak status dan memperbanyak uang di game Genesis order ya dan ini berlaku untuk game treasure of noodya juga ya tapi sebelum kita ke tutorialnya atau walkthroughnya kalian harus setup dulu di bagian beberapa hal di sini ya kalian bisa ikutin sesuai dengan walkthrough yang gua jelasin disini biar kalian itu enggak bingung gimana caranya untuk memperbanyak status dan memperbanyak uang ya guys disini kalian bisa pilih di bagian option ini dan kalian harus ke bagian view lalu kalian klik di bagian ini ya kalian harus centang di bagian ini kita apply dan oke dan kebetulan disini gua udah setup juga jadi kita langsung ke folder user dan kita klik di bagian folder GTK ID ya cuman disini folder user kalian bebas apa aja namanya dan kebetulan PC gue ini diraketin sama GTK ID jadi buat kalian yang mau ngeraket PC silahkan ke GTK ID aja guys dan itu bener-bener worth it menurut gua Oke kita langsung ke bagian folder appdata dan lokal kita klik bagian lokal kita cari user data nah di bagian user data ini ini ada tempat penyimpanan sepeta kalian dan TGO ini adalah untuk game Genesis order ya yang di bagian yang eh kalian lihat di bagian atas itu itu adalah di bagian eh game Trashroom Nadia dan itu masih berlaku untuk di semua game ya dan kebetulan disini gua cuma nyimpan di bagian set atas satu dan dua yang tiga itu ngebug nggak bisa guys dan ini kalian bisa lihat di bagian sini ini adalah khusus untuk game Trashroom dia cuman disini gua enggak akan bahas untuk game Trashroom Nadia disini gua akan bahas khusus untuk bagian game Genesis order karena game Genesis order itu ya yang terbaru guys Oke kita kik duge di gamenya ya kita masukin gamenya dulu Hai Oke jadi disini kita udah di in gamenya kita langsung klik di bagian tresor Cis ini dan kalian bisa lihat disini gue baru dapet satu-satu ya jadi kita harus bis kalau bisa lebih dari satu ya atau dua atau tiga karena disini nah biar kita itu nggak bingung nanti di bagian setupnya itu kayak gimana guys dan setelah itu kita langsung save ya setelah kita save kita langsung ke folder yang tadi ya guys kita kita bisa langsung close juga ini kita langsung close gamenya itu kita langsung di bagian folder ini kita langsung refresh saja dulu terifles terus kalian ambil di bagian folder sebelah satu ini kalian pindahin atau copy aja dimana aja tempat kalian nyimpan di sini gua akan simpen di bagian folder download eh di folder apa ya musik aja ya karena di musik itu kosong seingat gue ya ya di sini dan kita pasti aja di sini ya guys Oke nah kita klik Nah setelah kita kita pasti ini kita langsung masuk ke Google Chrome ya kalian klik aja linknya di deskripsi nanti langsung masuk ke Google Chrome kok ya dan disini kita cari yang namanya eh save data online ya oke di sini kalian bisa lihat nah save edit online nah kalian bisa klik di unggah ini kita klik dan kalian cari di folder save data kalian eh bukan folder file save data kalian tadi di mana ya di sini kita di klik di bagian eh musik 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 ya kayak di musik ini kita klik kita klik di bagian sini dan kita open Nah setelah itu setelah seperti ini kita Scroll aja kebawah 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 nanti kalian akan menemukan angka 2 nah disini tracer kita itu angka 2 guys dan disini kita bisa berubah sesuai dengan keinginan kita kita mau rubah berapa puluh juga bebas guys ini disini gua rubah sekenanya aja karena gua udah apa ya namanya uangnya udah unlimited guys jadi disini gua ngasih tutorial atau walltrucknya aja ke kalian guys oke nah setelah kita download tadi langsung kita copy aja tenang aja disitu kan ada tulisan lainnya karena emang gua udah download jadi folder tulisannya ada dua ya ya guys kita langsung ngepaste aja disini ya setelah kita paste jangan lupa file yang originalnya kalian rename dengan tulisan backup jadi kita buat kekapan kalau misalkan gagal jadi kita itu enggak repot-repot harus mainin dari awal lagi Nah setelah kita rubah file yang originalnya langsung kita rubah lagi rename lagi folder yang tadi kita bukan folder file yang kita download tadi ya guys dengan tinggal kita hapus aja dan kita save dah kayaknya segitu aja untuk bagian walltrucknya ya untuk tutorialnya untuk apa-apa ini silahkan tanyakan aja di kolom komentar tapi kalau misalkan kalian enggak mau bingung dan repot harus ngikutin cara gua seperti ini kalian bisa langsung download aja sebelumnya di kolom deskripsi video atau kalau misalkan kalian gua mau ngikutin gimana caranya abang ini biar lebih mandiri ya silahkan kalian ikutin sesuai dengan tutorial dan walltruck yang mau jelasin ini guys kalian bisa lihat di sini gua udah pasti in buah makanya gede banget guys oke deh segitanya untuk tutorialnya untuk apa-apa silahkan tanyakan aja di kolom deskripsi video dan untuk penjelasan lainnya nanti gua akan bahas tentang masalah misinya Sicilia di milvicity Oke karena Sicilia itu ngebug gitu misinya oke nanti gua akan bahas si Sicilia di next konten Oke udah kayaknya segitu aja dari gua gua pamit and see you guys selamat menikmati